Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin kue kering yang enak, kerennya, gurih, ini namanya kue garpu. Cara membuatnya mudah, hanya menggunakan garpu, hasilnya cantik dan menarik. Nah, bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang digunakan, simak terus videonya sampai selesai ya. Bahan-bahannya, 1 butir telur, tambahkan 2 sendok makan margarin, lalu ini diaduk atau dikocok sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 20 sendok makan tepung terigu. Untuk takaran sendoknya, seperti di video ya, tidak munjung. Selanjutnya, tambahkan 3 sendok makan tepung tapioca. Berikutnya, daun bawang yang sudah diiris, saya pakai 3 batang, atau bisa diganti dengan daun seledri. Berikutnya, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, atau bisa diganti dengan bawang putih bubuk. Lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, dan sedikit garam atau sejumput garam. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, di sini saya lanjut mengaduknya menggunakan tangan, supaya tercampur rata, dan sebelumnya tangan sudah dicuci bersih ya. Setelah adonan tercampur rata, kemudian tambahkan santan instan, masukkan secara bertahap. Lalu aduk lagi atau uleni lagi, sampai tercampur rata, dan adonan kalis. Karena adonannya masih kering, jadi tambahkan lagi santan, masukkan semuanya. Terima kasih telah menonton! Nah, ini adonannya sudah kalis, sudah bisa dibentuk, dan tidak lengkat lagi di tangan. Ini siap untuk digunakan. Selanjutnya, siapkan piring atau loyang, kemudian tambahkan tepung terigu. Ini tujuannya, supaya nanti adonannya tidak lengket. Lanjut, siapkan juga cetakannya. Di sini kita pakai garpu, karena kita mau bikin kue garpu ya. Lanjut, ambil sedikit adonan, lalu bulat-bulatkan. Kemudian pipihkan di atas punggung garpu. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat di video ya. Usahakan adonannya tipis, supaya kuenya renyah dan garing. Setelah dipipihkan dan dirapikan seperti ini, kemudian gulung. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Cantik, dan ada motif garpu-nya. Lanjut, bentuk lagi adonan, lakukan sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Dari satu resep ini, hasilnya lumayan banyak. Cukup untuk satu toples. Nah, akhirnya selesai, teman-teman. Dan ini siap untuk digoreng. Sebelumnya minyak sudah saya panaskan, langsung saja masukkan kue garpu. Untuk memasaknya gunakan api sedang cenderung kecil, supaya matangnya merata. Jangan diaduk dulu ya, supaya kuenya tidak hancur. Setelah sisi bawahnya matang, baru diaduk dan dibalik, supaya matangnya merata. Dan ini kita masak sampai kuenya kuning kecoklatan ya. Nah, ini sudah matang, teman-teman. Sudah kuning kecoklatan, langsung saja angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng lagi kue garpu, lakukan sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia teman-teman. Kue garpunya sudah matang dan siap untuk dinikmati. Langsung saja kita coba ya. Wah, ini renyah, gurih. Garing sampai ke dalam dan ini tidak keras sama sekali. Dan benar enak, teman-teman. Cocok untuk cemilan di rumah ataupun isian toples lebaran nanti. Mantul, teman-teman. Dan kuenya bikin nagih. Selamat mencoba! Nah, sekian dulu resep hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati.